Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtube semua Oke di video yang kali ini Kita akan bahas seperti judul video ya Penyebab kegagalan di minggu-minggu akhir menjelang panen Seperti itu ya Disini aku posisi di tengah-tengah brooding Di tengah-tengah sekatan Masih di kandang yang kemarin Karena saya lihat Kemarin kan di video sebelumnya Oke saya kasih di video disini Dimana sini ya Nah Itu kita buat video di Yang menyebabkan kegagalan di minggu ketiga Ini sudah menjelang panen Saya buat video Masih ada saja yang menyebabkan Saya rasa akan menyebabkan kegagalan gitu Jadi perlu saya share ke teman-teman Menyebab kegagalan di minggu-minggu akhir Menjelang panen Perlu ketahui teman-teman Pada siang hari ini Ini ayamnya masih berumur 28 hari Seperti itu Oke kita lanjut Untuk pembahasannya Jadi gini Sebelum kita bahas Penyebab kegagalan di minggu akhir Atau menjelang panen Kita perlu perhatikan dulu Masing-masing Dari bagian-bagian peralatan kandang ini Kita lihat ya Dilihat disini Untuk tepat pakan Masih sama dengan yang kemarin Di minggu ketiga Kemarin sebenarnya sudah tak kasih saran ke peternangnya Cuma tidak tahu ini Nah ini Masih tetap ajangan ya Dan yang kedua Di bagian sekatannya Kita perhatikan teman-teman Jadi gini Yang menyebabkan kegagalan Sebelumnya saya mohon maaf Ke teman-teman Ini bukan Bukan menggurui Atau Apa istilahnya ya Sok pinter Tidak ya Ini hanya segedar sharing saja Buat teman-teman Sesama peternak Atau istilahnya Yang punya pengalaman Di bidang peternakan lah ya Jadi untuk menjelang kegagalan Teman-teman Untuk usaha Karena ini kan Modalnya tidak sedikit gitu kan ya Jadi Hal ini Hal-hal kayak gini Ini perlu Menurut saya sih Sharing-sharing gitu loh Karena sekarang Kebanyakan orang itu Malas membaca Jadi Lebih banyak menonton Seperti itu Makanya saya buat video ini Nah Dilihat Pada sekatan ini Kita mulai Kita mulai masuk ke pembahasan Apa itu Yang pertama Perhatikan Di sekatan Di depan ini Di depan kamera Ini Yang menurut kalian Menyebabkan Apa istilahnya Yang menyebabkan Kegagalan Menurut Camaian apa Menurut teman-teman semua Nah Kalau dari sini Sudah jelas Diperhatikan Ini umur 28 hari Posisi kandang Sudah full Seperti ini ya Kita lihat Ini sudah full Kita lihat Ini sudah full Full semua kan ya Jadi ini Yang dimaksudkan Yaitu Densitas Dalam sekatan Ini Sangat padat Sekali Ini akan berpengaruh Pada Adeginya Si ayam tersebut Jadi Kenaikan perharinya Akan menurun Dengan adanya Sekatan padat Seperti ini Karena apa Satu Ketika padat Ya akan Apa istilahnya ya Suhu tubuhnya Akan naik Sehingga dia akan Menyebabkan Penting Dalam penting Dia akan membuang Energi Seperti itu Jadi Kalori yang ada Di tubuhnya Atau energi Yang ada di tubuhnya Lebih banyak terbuang Dari Dari situ Nah Yang poin pertama Sudah tahu kan ya Jadi yang pertama itu Densitas Atau kepadatannya Harus diperhatikan betul Untuk Ayam Menjelang panen Kalau perlu Sesuaikan dengan Standarnya lah Sekitaran Satu Banding Tujuh Atau delapan Ekor lah Per meter Perseginya Seperti itu Yang kedua Kita masih Sama sih Sama yang kemarin Kita lihat Pada peralatan Ini posisi Saya rekam videonya Masih jam Sembilan Atau jam Sepuluh Jam sembilan Tiga puluhan Seperti itu Ini posisi Pakan Sudah habis Seperti ini Dan akan Memberi pakan lagi Sore hari Kalau Seandainya Teman-teman yang Mohon maaf Kalau seandainya Kita lah ya Kita yang posisinya Di ayam tersebut Kita makannya Pagi segini Baru makan lagi Sore Nah sedangkan Kita Kebutuhannya Harusnya Tercukupi Gitu loh Jadi Dilihat dari Peralatan ini Kan sudah jelas Tempat pakan Kosong di jam Sembilan Dan pemberian pakan Baru sore hari Nah Kita lihat Kalau disini Saya lihat Untuk Kebutuhan airnya Sudah bagus ya Selalu tersedia Namun disini Apa Nah disini Tempat pakannya Ini kosong semua Jadi untuk Ayam besar Harusnya Kalau 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 emang Teman-teman Mau Apa istilahnya Yang ngasih Settingan pakan Jam segini Harusnya masih banyak Masih ada Paling tidak Sekitaran jam 12 Atau jam Satu itu Posisi di tempat pakan Harusnya masih ada Sedikit-sedikit Gitu loh Jadi Sampai jam 30 jam sore Nah posisi Pada di Tempolo ayam itu Masih ada Kalau seperti ini Sampai sore pun Ayam Pasti sudah Kelaparan Seperti itu Jadi yang Kedua Sudah Sudah tahu Semua ya Teman-teman Jadi Untuk yang kedua Yaitu Ini kebutuhan Pakannya Jangan disetel Terlalu ekstrim Seperti ini Jadi Keputuhan ayam Juga Apa namanya ADG nya Akan berpengaruh Juga Terus yang Ketiga Yaitu Sirkulasi udara Nah posisi Seperti ini Open host Atau kandang terbuka Kandang terbuka Seperti ini Harusnya Penyediaan Apa namanya Udara segarnya Atau sirkulasi udara Itu harus lancar Kalau emang Lokasinya sering mati angin Itu harusnya Harus tersedia Kipas seperti ini Nah Seperti ini Jadi Paling tidak ini Satu kipas Bisa mewakili Satu Eh Seribu Sampai Seribu Lima ratus Mungkin masih mampu Tapi kalau sudah Seperti ini Ini satu sekat Lebih dari seribu Harusnya Ini ditambahin Gitu loh Kipasnya Cuman ini tergendala Sama operasional Atau keuangan Mitranya Gitu Yang Poin selanjutnya Apa ya Mungkin Dari sanitasi Atau bioskiritinya Apa itu Sanitasi yang perlu Kalian ketahui Nah Misalkan Seperti ini Posisi Kandang Atau Orang yang punya Kandang sebelah Memampir ke kandang kita Sedangkan Kandang mereka Ada tergendala Penyakit Misalkan Seperti itu Nah Jadi Teman-teman Harus Lakukan sanitasi Terlebih dahulu Kepada orang tersebut Bisa suruh mandi dulu Dan Semprot sanitasi Dengan Desinfektan Seperti itu Teman-teman Jadi Untuk Mengantisipasi Kegagalan Di Mungkin poinnya Poin terbesarnya Seperti itu Namun Banyak faktor Sebenarnya Yang perlu disampaikan Namun Saya rasa Itu aja Yang poin Yang terbesar Poin Poin garis besarnya Buat teman-teman Menghindari Kegagalan Di Minggu akhir Atau Menjelang panen Jadi Yang poin pertama Yaitu Satu Densitas Atau Kepadatan Yang kedua Kecukupan Kecukupan Pakan Dan Peralatan Tempat Pakan Dan tempat Minum Ketersediaannya Tempat Minum Setiap Saat Seperti itu Dan ketiga Sirkulasi Udara Sirkulasi Udara Juga Mencegah Kondisi Ayam Sakit Kenapa Yaitu Posisi Ayam Besar Pertama Pertama Vesesnya Lebih Banyak Seperti Kandang Ini Di Posisi Bawah Kandang Di Posisi Bawah Kandang Sudah Jelas Semuanya Veses Dan Tebalnya Mungkin Sampai 2 atau 3 cm Kalau Sering digeruk Alhamdulillah Enak Jadi Kalau Misalkan Tidak Ada Sirkulasi Udara Yang Masuk Kandang Maka Akan Menyebabkan Amunia Naik Jadi Kan Tau Teman Teman Kalau Amunia Naik Apa Penyebabnya Ya Dari Veses Tersebut Kalau Sudah Naik Tidak Ada Sirkulasi Udara Akan Mencemari Atau Apa Istilahnya Menyerang Pada Saluran Pernafasan Ayam Jadi Ayam Mudah Terserang Penyakit Seperti Itu Mungkin Teman Teman Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Minta Tolong Dukung Terus Channel Ini Semoga Bermanfaat Dan Share Ke Teman Teman Yang Lain Agar Kesuksesan Bisa Diraih Bersama Sama Mungkin Itu Aja Yang Dapat Saya Share Ke Teman Teman Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Jangan Lupa Di Share Juga Semoga Bermanfaat Video Ini Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Agar Terus Berkembang Dan Membawa Manfaat Bagi Teman Teman Sahabat Peternakan Semua Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Klik Subscribe